Bismillahirrahmanirrahim Juru bicara militer Saraya Al-Quds, Abu Hamzah, menyampaikan pernyataan melalui saluran telegram Saraya Al-Quds pada Rabu, tanggal 12 Desember tahun 2023. Berikut adalah isi pernyataan lengkap Abu Hamzah yang disampaikan melalui saluran telegram dan dikutip tanpa diedit berdasarkan Resistance News Network. Kami tidak akan menyerah dan tidak akan mengibarkan bendera putih, tidak peduli berapa lama pertempuran berlangsung, karena kami adalah umatnya dengan pertolongan dan kehendak Allah. Mengebom warga sipil adalah tindakan pengecut dan tidak mampu ketika mereka merasakan kekalahan di tangan orang-orang yang teguh di negerinya. Kami menyatakan dengan jelas bahwa pertempuran hari ini bukanlah tentang memusnahkan perlawanan atau memulihkan tahanan, namun menyelesaikan masalah dengan rakyat Palestina dan perlawanan mereka. Dalam menghadapi situasi tragis dan pengepungan yang tidak adil, kami mengatakan kepada rakyat kami bahwa kami menjalani kondisi Anda dan berbagi penderitaan Anda, namun harga kebebasan dan martabat jauh lebih besar daripada ketidakadilan dan penindasan yang kami alami. Dalam pertempuran ini, kami hanya mempunyai tekad untuk meraih kemenangan. Kami terlibat dalam perang terbuka melawan pendudukan Zionis Amerika, membela Masjid Al-Aqsa atas nama negara berkekuatan miliaran orang. Jadi, negara berpenduduk satu miliar orang, bergabunglah dengan kami dalam memerangi aib dan ketidakadilan ini. Bagi keluarga para tahanan Zionis, si penipu Bonneta Nyahu tahu betul nasibnya yang tak terelakkan setelah perang berakhir. Hakimi dia, penjarakan dia, atau bunuh dia itu urusanmu, para pemukim. Tapi dia mengulur waktu, dan satu-satunya tujuannya dalam perang ini adalah untuk tetap berkuasa. Harganya tidak diragukan lagi adalah nyawa putra-putra Anda. Nasib para tawanan dan tentara pendudukan di tangan kita tidak akan melebihi dua kemungkinan. Kematian akibat pemboman Israel dan upaya Bord untuk membebaskan mereka, atau kembalinya perundingan tidak langsung dengan kita di bawah batas gencatan senjata total. Bahkan jika semua kekuatan di bumi bersatu, dan mereka bersatu, tidak ada satu pun tahanan yang masih hidup yang akan dibebaskan tanpa syarat kita. Salam kepada kawan-kawan dan saudara-saudara kita, para pejuang perlawanan Islam di Lebanon, Irak, dan Yaman, yang telah membuktikan diri sebagai pendukung Allah. Segala salam ditujukan kepada orang-orang merdeka di Yaman yang gagah berani dan merdeka, yang tindakan dan perkataannya mendahului mereka, dan yang membuktikan kepada semua orang bahwa mereka adalah pendukung Allah, Islam, Jihad, dan Palestina. Kami menegaskan ketabahan para pejuang kami di lapangan di semua lini pertempuran, dan mengumumkan tanggung jawab kami untuk menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja, dan kendaraan dengan proyektil tandem dan alat penusuk berbentuk barel. Pejuang kami berhasil menyerang musuh dari jarak dekat, mengakibatkan puluhan tentara musuh tewas dan ratusan orang terluka. Kami terus membombardir kota-kota Zionis dengan roket dan pertemuan militer dengan mortir yang dilakukan oleh para pahlawan pendukung dan artileri. Kami katakan kepada para pejuang perlawanan bebas di medan perang, Anda adalah fokus dari semua taruhan dan itikat baik. Orang-orang yang mengandalkan Allah dan kemudian kepadamu, panah mereka akurat dan kemenangan mereka sudah dekat. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.